selamat menikmati yang bawahnya ya sudah layak disambung sementara ini walaupun kecil ini hasil sambungan sehingga sudah pernah berbuah jadi kita sambungkan dari tanaman asam yang sudah berbuah kalau kita tidak punya yang kecil seperti ini otomatis ini tanaman ini disambung harus di pohon yang besar karena ini sudah berbuah jadi kita tidak perlu menyambung di pohon yang sudah besar karena ini sudah berbuah jadi intinya ini harus disambung dengan pohon yang sudah berbuah kita simak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini disayat dulu selamat menikmati 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 Lalu kita ikat Sudah selesai Selesai kita biarkan Ini sampai Tumbuh sampai bersatu Kita lihat ini Sudah ada benjolan Berarti ini sudah mulai Bersatu Tanaman ini sudah mulai Bersatu Nah ini Ada bunganya Tanaman induknya sudah berbunga Karena ini hasil Sambungan Salah satu kelemahan Dari cara ini Kegagalan Bukan kelemahan Sudah dipotong Sebelum Waktunya Kalau sudah seperti ini Kita potong Nah setelah itu Kita biarkan dulu Sekitar 2 atau 3 hari Nanti kalau Tanaman Sambungan dari Induknya Rontok Itu berarti Tidak tumbuh Jadi kita biarkan aja dulu Minimal 2 hari lah Atau 1 minggu Tidak masalah Ini sudah 3 hari Masih tetap utuh Kita potong Potong tanaman Yang berasal dari biji Nah ini jadi Batang keatasnya Berganti ya Bawahnya dari biji Keatasnya Berasal dari tanaman induk Yang sudah Berbuah Nah ini hasil dari tanaman yang lain Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Berasal dari tanaman 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 Berasal dari tanaman